jadi saya bersyukur Alhamdulillahnya itu apa yang tadi saya katakan, jadi pas pertama saya masuk itu saya langsung dikasih, dikasih apa, masukan beberapa masukan, pengalaman dan ilmu jadi gak terlalu sulit buat saya untuk menyatukan menyatukannya gitu, jadi gak ada kesulitan aja sih justru gak ada kesulitan beberapa kali waktu itu saya pengen nanya deh ke Mas Arief, dia audisi nyanyiin lagu apa ya? ya nyanyiin lagu Kau Tiga Kan Cinta juga untung Kau Tiga Kan Cinta kalau nyanyiin grup lain masih gara dipecat jadi pada saat itu audisi justru membawakan Kau Tiga Kan Cinta dan kalian akhirnya langsung jatuh cinta gitu ya sama Septa dan menjadikan Septa officially menjadi vokalis terbaru dari Elkasi media group network